Jangan buah api ya. Pes, wih. Polisin yang di atas, yang rokok. Atas jauh-jauh karena bensinnya. Proses evakuasi minibus yang terprosok ke dalam jurang sedalam 50 meter berlangsung dramatis selama 2 jam. Terus, terus. Terus. Petugas sempat mengalami kesulitan saat proses evakuasi bangkai mobil dilakukan. Lantaran tali seling yang digunakan untuk mengikat bangkai mobil sempat terputus. Teman-teman kita di grup melakukan evakuasi dan Alhamdulillah mobilnya sudah bisa kita naikkan ke atas. Kesulitannya apa bang? Memang kesulitannya tadi yang pertama itu tanahnya itu gerak terus. Tiga kali? Label. Berapa kali tadi itu pergerakan itu berhenti. Karena teman-teman dari BIMOB tidak akan mengambil resiko apabila tanah itu masih label. Hingga kami siang pergerakan tanah masih terjadi di lokasi kejadian. Empat unit alat berat yang diterjunkan untuk memperbaiki longsoran dan terpaksa berhenti karena dikhawatirkan kembali terjadi longsoran. Sedangkan arus lelintas dari Jakarta menuju Sukabumi dialihkan ke pintu tol Cigombong. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budistiawan, AINews, melaporkan.